Halo teman-teman, kita kan sekarang lagi ada challenge push up ya. Nah sekarang saya akan mengajak teman-teman untuk memberikan satu tips lagi tentang push up. Kenapa selalu saya ngomongnya push up dan sebagainya, hanya lebih kepada kita mencoba untuk tidak mencari alasan cerdas. Buat kita tidak mau kena aktivitas olahraga dan push up adalah salah satu kegiatan sangat mandiri karena hanya menggunakan tubuh kita sendiri. Saya ada Mas Halim nih dari Institute ya. Mas Halim akan cerita sama teman-teman berbagai strategi push up yang teman-teman bisa lakukan. Dan itu hasilnya bisa jauh lebih optimal bahkan dibandingkan dengan misalnya teman-teman pergi ke gym sekalipun misalnya ya. Tapi memang disini hanya butuh sebuah kreativitas. Ya langsung kita sama Mas Halim. Langsung mas. Thank you. Jadi teman-teman kita pakai alat ini ya sebagai contoh aja untuk latihan. Untuk sebenarnya tangan kita selebar bahu dan hati-hati kita disini jangan terlalu maju, jangan terlalu mundur juga. Nah ini yang mungkin kesalahan yang paling pertama yang sering dipakai orang kalau push up. Sikunya terlalu tinggi sehingga membuat terjadi ada stresnya terlalu banyaknya di bahu. Jadi kita perlu turunkan sehingga siku dan lengah kita mendekat sama badan. Tidak harus 90 derajat, bahkan di bawah 90 derajat. Dan setelah itu kita tinggal lakukan gerakan tanpa menghentap. Halus aja. Naik dan turun. Tidak ada kunci yang di atas, jangan dikunci. Jadi cukup segini. Kalau dikunci itu 100, katakan ini 90-nya. Turun. Jadi ada jeda aja, tidak apa-apa. Tidak untuk menghilangkan momentum atau ayunan. Untuk menghilangkan ayunan. Nafas juga teratur. Tarik nafas turun. Hembus. Tarik nafas turun. Hembus. Nah itu salah satu trick pertama. Kalau bagi teman-teman yang mau lebih bagus lagi, saya ketemu nih satu cara. Dia itu lewat jinjitan kaki. Oke. Di mana tumitnya itu kita biarkan goyang. Menjinjit. Jadi gantungnya adalah, Nah disini badan kita nanti akan terjadi maju-mundur seperti ini. Yang pertama adalah, Waktu kita turun, maju. Nah dia jinjitan mundur. Jinjitannya ke belakang. Tumit saya hidup. Tapi di atas upper body-nya, Waktu saya nempel di bawah, Tekanan-tangan saya dengan ga erah. Itu setinggi tekanan dada saya, Tangan di lantai atau di alat ini, Adalah setinggi dada. Tapi begitu saya setelah push, Tangan saya seolah-olah ada di collarbone atau di tulang kerah. Jadi kamu buat seperti ini. Dada bawah, tulang kerah. Dada bawah, tulang kerah. Dada bawah, tulang kerah. Jadi ini kita mendapatkan kualitas latihan yang jauh lebih bagus, Kontraksi ototnya juga lebih berat lagi. Kalau kita mau menambahkan lagi bisa, Yaitu dengan mengunci gelika. Nah, kalau biasa kita teman-teman push up, Mungkin push up-nya dibuka biasa saja, Nah, sekarang pas lengan masih lurus, Kita kunci bliket kita dulu. Naikkan bokong, Turun, Maju. Turun, Di dada, Naik, Tulang kerah. Dada, Tulang kerah. Dada, Tulang kerah. Dengan posisi bliket terkunci, Tentu dada akan lebih kenal lagi, Rasanya juga luar biasa. Kalau teman-teman mau lebih kreatif lagi, Bisa isi ransel, Ranselnya diisi dengan buku. Lalu dibuat, Ditarik. Ke sudutnya ya? Ditarik sampai fix, Supaya tidak bergerak-gerak, Jadi tambahan berat buat teman-teman. Kalau tadi yang buat kakinya gimana bro? Tadi bisa dijelaskan tadi posisi kakinya tadi? Posisi kakinya tadi sebenarnya hanya jinjitannya, Tumitnya yang maju-mundur. Untuk mengakomodir, Saya kalau misalnya saya gambarkan, Ceritanya ini lantai, Saya menggambarkan dari sini. Seperti mesin di gym, Dari bawah, Dari nipple area, Lower chest, Waktu saya push, Saya dapat sampai ke ketinggian, Tepal saya mengalami satu angel naik, Dan ini dimungkinkan dengan Tumitnya maju-mundur. Jadi berarti waktu turun, Turunnya maju. Maju berarti. Pada saat naik, Mundur. Maju, Mundur. Paham ya teman-teman ya? Mau dibikin lebih susah, Cari dulu titiknya, Bokoknya dinaikkan berat badan, Dan ini lebih banyak di akor kopi. Di bunci lagi. Jadi rasanya di otot dada, Otot baru, Rasa sekali, Pangnya gua meresap. Oke thank you. Tepuk tangan dulu dong buat kesalian. Jadi baik sekali lagi teman-teman sekalian, Demikianlah, Latif saya sederhana ya, Tentang push up. Tapi kalau teman-teman bisa, Pahami, Tentang arti dan makna daripada gerakan itu, Tentang akan bisa mendapatkan manfaat yang, Luar biasa. Saya ucapkan, Nah selamat, Mencoba, Tentang-tentang sekalian, Masih ada, Sekarang masuk hari kelima ya, Tentangnya ya, Sampai tanggal 17. Bersi liek, Oke, terima kasih